Halo semuanya selamat datang kembali dengan Nadir Presiden UFC Dana White berpendapat Israel Adesanya tampak begitu lambat tidak seperti biasanya Setelah UFC 293 usai ada banyak sekali yang bisa kita simak dari perebutan gelar di kelas menengah Duel antara Israel Adesanya melawan Sean Strickland Masih saja menjadi topik perbincangan yang hangat diantara pecinta olahraga Mixed Martial Art Tentu saja sang Raja Baru Strickland yang sukses mendapatkan gelar dalam sekejap Kini menjadi petarung favorit para penggemar Sayangnya kemenangan Sean Strickland masih belum membuatnya begitu puas Karena di luar sana masih banyak sekali yang masih meremehkan kualitasnya Sebagai petarung nomor satu saat ini di kelas middleweight Bahkan si Presiden UFC Dana White berpendapat Pertarungan Israel Adesanya terasa begitu aneh untuknya Dia merasa Israel Adesanya terlihat lebih lambat dari biasanya Dan itu tidak bisa membuatnya cukup puas Karena menurutnya pertarungan tersebut tidak berjalan secara keseluruhan Cukup membagongkan bukan? Presiden UFC seolah ingin menggiring opini publik Agar rematch Adesanya menjadi headliner baru yang wajib untuk kita bicarakan Sampai disini kita harus lebih memahami bagaimana UFC bisa dikemas menjadi lebih menarik Israel Adesanya adalah mesin uang bagi UFC Dana White tahu siapa jagoan selanjutnya yang harus ia pilih Apakah si Ancetri Clan kurang begitu menjual bagi Dana White? Entahlah Lihat si Ancetri Clan bertarung di UFC 293 Ya memang dialah juaranya Ini bukan tentang siapa yang lebih cepat dan lambat men Ini panggung MMA Semua bisa saja terjadi ketika para petarung berada di dalam oktagon Semua petarung pasti merasakan penurunan performa Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya Entah itu karena usia Ataupun hal lain Mental, jiwa, fisik, konsistensi Entah apapun itu Semuanya mempunyai peran penting Kecuali jika Dana White Masih benar-benar ingin mengambil keuntungan dari hasil ini Dengan kembali menggelar rematch Untuk Israel Adesanya Tapi rasanya itu seperti terlalu berlebihan Masih ada Drikus Duplesis Penantang gelar nomor 1 Yang lebih layak untuk perbutan gelar yang selanjutnya Apalagi kita juga masih menunggu Untuk hasil laga Hamzat Cimaib melawan Paulo Costa Menurut Mimin sih Akan lebih seru Jika Israel Adesanya melawan salah satu pemenang Dari hasil laga Cimaib melawan Costa Lantas Apakah Dana White akan tetap ngotot Dengan ambisinya menggelar rematch Adesanya Dan bagaimana menurut pendapat sobat semua Tulis di kolom komentar Sebuah pepatah bijak mengatakan Jangan cepat berputus asa dengan kegagalan yang baru saja datang Apabila kamu lelah Beristirahatlah Bukan berhenti